satu persatu ini filternya kita masukkan ke sini jadi kegiatanku hari ini adalah aku deep cleaning rumah lagi apakah aku nonton-nonton drakor atau dracin enggak sih, aku tuh enggak hobi nonton selama 6 hari aku produktif kerja udah jam 12 ke atas udah aku enggak berani keluar ke sini-sini sepi banget, boring banget ya makanya hobinya enggak betah assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya ini malam terakhir ya, tunggu ya aku nyalahin kompor dulu guys karena aku mau makan malam ini sudah jam setengah 9 malam besok tugasku lumayan banyak guys dan hari ini aku mau bersihin mesin air ini, jadi sebelum aku bersihkan aku ambil dulu airnya supaya nanti kalau misalnya pas hobinya mau minum itu enggak kekurangan air ya teman-teman ya itu salah satu mesin air ya teman-teman ya filter kayak gitu mungkin teman-teman banyak juga yang sudah pakai mesin ini namanya kangen water sebetulnya bisa untuk cuci muka bisa untuk segala macam tapi enggak aku pakai sih yang dipakai cuma untuk minumnya aja yang lain-lainnya enggak pernah dipakai dan apa? manfaatnya apa setelah minum air ini? sejauh ini sih enggak kerasa ya tapi mungkin manfaatnya itu jangka panjang teman-teman mungkin dan aku enggak tahu juga sih jadi harus rutin dibersihkan ya guys ini biasanya aku isi garam untuk cuci sayur nah karena hari ini mau dicuci mau dibersihkan mesinnya jadi kita tuker teman-teman ini ada yang cleaning tank seperti ini ini khusus pas lagi bersihin mesinnya kemudian ini adalah powder-nya untuk bersihkan mesinnya kemudian ini ada tutupnya so aku mau kasih tahu gimana cara bersihkannya oke kayak gini guys kita coba dulu satu per satu ini filternya ya nah nanti dia bakalan bunyi kayak gitu tapi enggak apa-apa enggak usah khawatir nah disini tuh ada karetnya jangan lupa untuk diambil ya karena kalau misalnya karetnya masih tertinggal di dalam itu nanti susah kemudian kita tutup ulang menggunakan tutup seperti ini ini juga ada karetnya kan kemudian untuk cleaning tanknya ini kita isi bubuk bubuk cleaningnya bubuk cleanernya ya teman-teman ya ini adalah kegiatan rutin ya kurang lebih 3 bulan sekali agak susah memang pakai satu coba instruksinya berapa pakai dua guys one or one to two scoop kita pakai satu setengah aja kan ini tinggal dikit ini tuh kayak citron deh kalau menurutku kalau menurutku ya kita isi dengan air yang tadi guys maaf itu perontakan sambalku berusik ya meskinya ya proses pencuciannya itu kurang lebih 2-3 jam kalau nggak salah kemudian kita kocok dulu supaya larut ini nanti tinggal dicucuk kita masukkan ke sini nah untuk ininya kita tutup guys oke ya sudah ya lengket dia katanya belum belum as oke 3 jam teman-teman bisa lihat ya ini berarti sedang dalam proses pembersihan jadi dalam proses pembersihan ininya nggak boleh dibuka ya kalau dibuka nanti airnya keluar semua dari sini jadi biarkan dia seperti ini saja sampai nanti 3 jam selesai baru kita pasang lagi alat-alat yang lainnya ini filternya ini filternya kalau nggak salah gantinya itu 1 tahun sekali ya teman-teman ya ini beli tanggal 5 bulan 8 tuh pasti ada tanggalnya kita catat masak mie lagi majikanku nggak di rumah aku males makan jadi tiap hari males masak ya ada sih beberapa sekali masak cuma kayak yaudahlah lagi-lagi makan tujuannya yaudah mie instan lagi jadi kegiatanku hari ini adalah aku deep cleaning rumah lagi mumpung perangkat nggak di rumah ya tadi aku bersihin 2 toilet dan semuanya aku gosok dan mulai tembok-temboknya sampai lantai-lantainya teman-teman nah itu aku kalau deep cleaning itu kayak gitu nunggu perangkat nggak di Hongkong kemudian akunya di Hongkong kalau pas akunya juga di Hongkong itu aku pasti deep cleaning semuanya rumah semuanya dan besok insyaallah besok tinggal ruang tamu kemudian besok juga ada tugas mungkin aku masak untuk nenek dan aku antar ke panti kemudian nanti deep cleaning lagi dan malamnya mereka pulang itu untuk acara besok insyaallah ya teman-teman ya jadi harus di schedule kalau nggak ya berantakan nanti pas mereka pulang rumahnya masih kotor dan aku suka bersih-bersih juga pas mereka nggak di sini kayaknya lebih-lebih enak aja gitu ya lebih enak bersih-bersih pas nggak ada orang di rumah serius udah mateng miku kerja itu tinggal setahun lagi tapi udah ya Allah ya Robby mau ngapa-ngapain itu ya Allah mau masak ini mau masak itu udah malesnya minta ampun teman-teman karena tenaganya itu berguna untuk yang lainnya kayak bersih-bersih kemudian masak untuk mereka juga jadi aku untuk masak untuk direncet sendiri itu udah nggak mood sama sekali kalaupun iya ada yang masakan yang enak itu biasanya aku beli untuk lauk beberapa hari kayak gitu sayangnya kadang kalau beli itu rasanya nggak sesuai ya teman-teman oke mie instanku sudah matang saatnya kita makan selamat makan teman-teman semuanya mungkin teman-teman confused ya bokeh meme itu ditinggal 6 hari itu ngapain aja gitu ya apakah aku nonton-nonton drakor atau dracin nggak sih aku tuh nggak hobi nonton jadi ya selama 6 hari aku produktif kerja libur kan 2 hari kan ya libur aku keluar gitu terus bikin vlog ngedit udah itu kegiatanku kalau ditinggal majikan jadi untuk ada mungkin ada beberapa video editing yang editing video yang seharusnya itu kayak untuk short short vlog gitu untuk di facebook ya itu aku kejar kayak gitu supaya nanti pas mereka pulang kan aku sibuk banget teman-teman nggak ada waktu aku tambah nasi nggak apa-apa ya aku belum makan dari pagi nggak apa-apa ya tonton ya sebenarnya nggak boleh karbo sama karbo coba ya nggak apa-apa lah aku agak sedikit lapar ternyata Bismillahirrahmanirrahim selamat makan teman-teman semuanya makan itu paling enak kalau udah lapar emang sih nah teman-teman yang lagi pada arus balik hati-hati ya di jalan ya mudah-mudahan selamat sampai tempat atau mungkin sampai rumah masing-masing sampai tempat kerjaan selamat semudahan dipertemukan lagi dengan ramadhan tahun depan amin amin yorbal alamin selamat makan guys masya Allah ini adalah pemandangan malam dari atas apartemen bosku ya teman-teman ya ini baru jam 9 sih jadi masih banyak kehidupan tapi nanti kalau udah jam 12 ke atas udah deh tetangga juga masih nyala lampunya ya teman-teman ya inilah pemandangan malam jadi tadi sekalian sekalian nyuci wc aku nyuci 2 vas bunga ini kemudian nanti setelah kering mau aku simpen guys karena ini biasanya kan taruh di toilet ya terus jadi berdebu gitu makanya mau tak simpen di tempat yang tidak terlalu banyak debu kayak gitu teman-teman Masya Allah luar biasa ya tapi kalau udah udah jam 12 ke atas udah aku gak berani keluar ke sini-sini jadi sudah stay sudah stay di kamarnya Genevieve aku tinggal di kamarnya Genevieve paling misalnya kalau mau pipis baru keluar ke toilet kalau enggak ya enggak terlalu terlalu gelap soalnya apalagi kayaknya di atas itu gak ada tetangga ya oh ada ada ternyata di atas itu ada tetangga guys sepi banget nih aku kasih lihat jalanan di bawah ini baru jam 9 ya tapi udah kayak gini nih dan gak ada apa-apa udah sepi banget boring banget ya makanya pokoknya gak betah karena terlalu sepi teman-teman paling ada orang bawa anjing lah atau apa gitu-gitu atau mungkin pulang kerja gitu tuh kesananya udah sepi banget nah disini kan jalanan menuju ke pantai ya itu udah gak ada apa-apa sepi banget nah aku yang paling suka dari HPku yang ini dia kalau untuk shoot malam dia keren banget tuh dia bisa sejelas ini tuh ya jelas banget guys Masya Allah luar biasa keren sih dia lebih jelas daripada HPku yang satunya itu cuma dia gak stabil aja itu doang kekurangannya padahal banyak kelebihan nih HP oke ya teman-teman ya itu saja untuk video hari ini insya Allah besok aku mau ke nenek ke panti jompo sekalian nanti belanja karena stok makanan di kulkas juga sudah gak ada ya telur sayuran gitu-gitu tuh gak ada jadi besok sekalian aku belanja so itu saja untuk video hari ini terima kasih banyak sudah mengikuti vlog-voke meme nantikan video selanjutnya Assalamualaikum dadah selamat menikmati